Tantangan apakah yang kita hadapi pada zaman now? Ini jelas dunia gadget. Semua orang pegang gadget. Sebagai orang tua, kita harus belajar membatasi diri dan juga memberi batasan pada anak-anak. Dan mengajar mereka bahwa komunikasi tidak terbatas pada komunikasi melalui WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Karena komunikasi itu terbatas. Tidak pakai bahasa tubuh, nada suara, dan bisa terjadi penipuan. Tapi juga kita jangan negatif. Kita menghargai. Ini memang kita bisa membangun hubungan akrab dengan orang pada saat mereka jauh. Kecanduan game adalah salah satu tantangan yang besar. Dan ini betul-betul bisa menjadi ketagihan yang menguasai kehidupan seseorang. Saya rasa kita tidak hanya menegur atau menghutpahi. Mungkin kita juga berusaha memasuki dunia mereka dengan mengajak mereka lihat contoh kisah dari internet. Karena banyak kisah nyata dari orang yang menyesal ya bahwa mereka sudah dikuasai oleh dunia virtual. Bukan dunia nyata lagi yang mereka... Bukan real life yang mereka hidupi. Anoreksia. Itu salah satu tantangan yang lain. Apakah kita sebagai orang tua menghidupi nilai yang kita ajarkan? Kita mungkin mengatakan pada anak kita Tuhan melihat hati, nak. Itu yang penting. Tetapi dalam cara kita berinteraksi dengan anak kita apa yang kita perhatikan? Kok kamu ada banyak jerawat sekarang? Hah? Kamu sudah mulai gemuk. Nanti tidak laku. Tidak dapat suami kalau kamu terlalu gemuk ya. Jadi apa yang kita hargai berbeda. Kita tidak mengatakan Bagus, nak. Bahwa kamu mau berteman dengan anak yang kelihatan kesepian pada pesta tadi. Atau bagus. Ada yang merampas mainanmu tapi kamu tidak marah. Kamu bisa sabar. Jadi kita harus memberi afirmasi kepada nilai-nilai yang kita hot bayi. Jangan sampai kita sebetulnya munafik dan anak-anak cepat membaca hal itu. Pornografi. Pornografi adalah masalah besar dan berkaitan juga dengan masalah seks termasuk masalah LGBT ya. Karena anak di rangsang menemukan rangsangan seks melalui internet pornografi ya. Saya rasa dalam hal ini juga kita dari kecil harus berusaha menciptakan pahlawan bagi mereka. Karena mungkin banyak film yang mereka lihat banyak mereka lihat di internet itu seolah-olah suka sama suka oke, jadi hubungan seksual ya. Jadi kita harus berusaha melihat bahwa ada alternatif. Selain itu kita harus membangun suasana di mana anak kita dihargai sebagai ciptaan Tuhan yang khas. Tidak ada duannya. Setiap manusia seperti baju yang dirancang yang hanya ada satu baju itu. Sangat berharga. Karena kalau di rumah kita cerewet terus dan menyoroti kelemahan dari anak kita mereka tidak akan nyaman di rumah. Dan mungkin mereka akan cari afirmasi, apresiasi, penghargaan dari kelompok yang belum tentu kelompok yang baik. Jadi kalau kita mau membangun suatu karakter dan kepribadian yang kuat kita harus menghargai dan sharing nilai dengan anak kita mendengarkan mereka. Jangan hanya kita yang banyak bicara mendengarkan mereka supaya kita bisa membangun hubungan akrab dan karena kita memang dipengaruhi oleh orang yang dekat dengan kita bukan orang yang menjengkelkan kita. Saya mengatakan kepada cucu saya The heart of the problem is the problem of the heart. Jadi kita sebagai orang dewasa harus membangun karakter yang berkenan kepada Tuhan dan berusaha menolakkan nilai-nilai untuk kepada anak-anak kita. Baru pada saat itu keluarga akan berpengaruh positif dalam dunia zamanal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax